Nah, dalam pernyataan Bapak bahwa Barada E bisa terbebas dari cirat hukum apabila dia murni hanya menjalankan perintah. Apabila dia memang murni menjalankan perintah, dia bisa bebas dari cirat hukum. Itu pernyataan Bapak dan saya luruskan. Yang kemudian orang ada yang tersesat dan mengomentari pernyataan saya tersebut. Apa komentarnya? Disebutkan bahwa tidak ada bawahan yang berani melanggar perintah. Nah, saya kembalikan. Apabila Bapak disuruh, diperintahkan membunuh mereka yang menghina Presiden, apakah Bapak akan membunuhnya? Bapak kan punya atasan juga. Nah, apabila atasan Bapak dihujat, dihina oleh seseorang, apakah Bapak akan membunuhnya? Bapak bilang tidak. Sedangkan perintah mengatakan bunuh. Apakah Bapak akan membunuhnya? Bukankah? Kenapa tidak? Bukankah? Bukankah berdasarkan alasan perintah kita tidak akan terjerat? Itu kekonyolan. Itu kekonyolan. Jangan berdasarkan perintah kita membunuh orang akan merasa terbebas dari jerat hukum. Sedangkan mengetahui suatu kejahatan tidak memberitahukan kepada aparat penaga hukum, kita bisa terjerat. Sedangkan mengetahui, menutupi suatu tindak kejahatan, kita bisa terjerat. Ini sudah turut berperan melakukan tindak kejahatan. Kenapa bisa terbebas hanya karena alasan perintah? Nah, Bapak diperintahkan oleh atasan Bapak karena atasan Bapak dihujat, dihina. Bapak diperintahkan untuk membunuh. Apakah Bapak akan membunuhnya? Jika tidak, kenapa tidak? Bukankah akan terbebas dengan alasan bahwa Bapak itu hanya menjalankan perintah? Jika tidak melakukan dengan alasan melanggar hukum, kenapa Baradai tidak melakukan hal seperti itu? Jika karena itu harus dipecat, kenapa? Takut dipecat. Kan ada pengadilan untuk menggugat. Saya dikeluarkan surat pemecatan hanya karena saya menolak untuk menjalankan perintah untuk membunuh. Kan bisa, Pak. Ada media untuk dipublikasikan. Kan seperti itu. Jadi, tolong jangan dikelirukan, jangan dibingungkan masyarakat. Mohon Bapak Menko Polhukam setiap membuat pernyataan lebih bijak lagi. Jadilah contoh buat kami yang muda-muda ini. Karena apalagi kami ini tidak berpendidikan. Mudah-mudahan ke depan negara kita ini hukumnya lebih tegak lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.